Keringanan yang dikasih ke Broto Suseno tadi, boleh senyum atau tertawa tapi jangan terbak-bak. Asal di ruangan tanpa cahaya. Sendiri dan tanpa cahaya. Itu boleh. Guru menanya, Coki, Anda mau jadi apa? Supir ekskavator. Spesifik yang komatsu. Gimana? Aset itu udah aman? Aman. Lah, katanya aman. Kok mati lampu gini sih? Ya, salah Pak. Kebalik. Oh, katanya acara ngobrol santer komedi. Ngobrol dong. Onat. Oh. Coki. Udah ngomongin? Ya. Coki. Yes. Si Tohang? Bukan. Oh. Pardede. Bukan juga. Coki Anwar? Yes, Coki Anwar. Terima kasih sebelumnya udah mampir di face to face. Terima kasih juga udah diundang. Kak, jujur aja nih gue ya. Ya. Pertama kali gue ngeliat lo, lo lucu banget sih. Lucu banget sih Pak. Original. Kayak ayam KFC. Nah itu. KFC kan. Kui Entertainment. Karena saya ada program ini biar dia tau. Siapa tau disini ada KFC-KFC gitu. Benar. Betul. Tapi yang menarik dari Coki Anwar adalah, Anda tuh dia pernah tertawa ya. Padahal Anda tuh seorang komedian loh. Iya, sejauh ini memang udah defaultnya ya. Settingan pabriknya emang seperti ini. Dibolehin tertawa cuma di tanggal satu suruh. Satu suruh doang. Oke. Dibolehin. Itu siapa yang membolehkan di satu suruh tuh peraturannya dimana? Sebenernya sempet ke Gunung Lawu dulu kan. Samedi. Begitu mendapat karakter dan persona ini. Si yang menjaga tempat itu, penunggunya. Masih ketamanya, sorry. Iya. Masih ketamanya yang penunggu. Kibroto Suseno. Bagaimana menurut Kibroto Suseno ini? Oke. Aku kasih persona atau karakter ini, tapi jangan pernah sekalipun senyum dan tertawa. Dan boleh sekali cuma di malam satu suruh. Oke, saya sepakati. Oke. Berarti konten ini kita batalkan, kita tunggu satu suruh. Boleh. Oh gitu. Oh gitu. Padahal Anda komedian loh. Komedian tuh identik dengan tertawa. Iya, betul. Walaupun suka berpura-pura tertawa ya. Mungkin di rumahnya ada masalah. Benar, benar. Anda tidak peduli sih? Anda stick tidak akan tertawa? Stick dengan karakter. Iya. Apalagi kalau di komedi ya. Di skena komedi. Karakter yang kayak gini tuh riskan ya. Bisa dibilang. Karena, apalagi stand up, misalnya kalau lucunya tipis atau gak lucu itu bisa kebantu dengan mungkin cengengesan di panggung. Betul. Yang dipakai hampir semua komika kayak itu misalnya. Pasti hampir semua komika tuh menurut mereka gak lucu, mereka tertawa gitu. Komika baru. Komika baru. Komika baru rata-rata pakai metode ini. Cengengesan untuk membantu. Siapa nama komedi yang komika baru itu? Banyak-banyak. Oh banyak ya? Banyak ada yang gak usah disebutin ya kayaknya. Gak usah disebutin? Oke, oke. Takut tersinggung. Iya benar. Terus dia down, terus mengurungkan diri. Betul. Untuk jadi komik. Jadi penjaga perpustakaan. Kasian. Kasian. Kenapa penjaga perpustakaan? Oh gitu? Begitu. Jadi terkungkung ya? Terkungkung. Kasian kan takut. Kasian, oke oke. Jadi kita gak boleh nyebut nama karena kita bukan acara. Yumpi, no hiki. Nah. Gak boleh. Bukan. Oke. Oke oke. Tapi Anda ini dua bersaudara katanya. Betul. Adik apa kakak? Adik. Berarti Anda paling tua? Paling tua dong. Berarti. Sebenarnya aku nomor dua. Kakak sudah mendahului. Oh mendahului. Yes. Maafkan saya. Al-Fatihah. Sukesulnya. Loh itu serius lagi. Baru seseng. Kenapa Anda tertawakan yang sudah tiada. Adik Anda kayak Anda? Jauh. Adik. Waras? Adik-adik waras? Bisa dibilang begitu sih. Oke. Waras dan dia cenderung apa ya orangnya? Kalem. Lebih ke apa ya? Yang gambaran. Introvert kalau katanya sekarang. Bukan introvert juga. Kalau introvert itu saya. Saya introvert. Kalau adik saya itu kebalikannya dia cenderung serius. Loh serius kan sudah bubar? Ah. Bukan. Bukan. Cenderung serius. Cenderung serius. Dalam hal pendidikankah? Apapun. 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 Pendidikan iya. Kalau di rumah. Kayak sebagai penengah gitu. Misalnya. Ada salah satu. Atau anggota keluarga yang berantem. Dia sering jadi penengah. Begitu. Anda kompornya? Saya kompornya. Oke. Melalui kompornya? Ya. Kompornya melalui? Kompor. Bagus sih kompornya. Apa merek? Rinai. Kualitas bagus. Oke. Oke. Tapi ini berarti Anda ini dapat ilham. Dari. Siapa? Ki Broto Suseno. Oke. Ki Broto Suseno itu kalau orang yang menemukan dia. Kapan? Siapa tau banyak fans. Apa ini nama fansnya? Sahabat Coki ya? Sahabat Coki. Ingin menjadi Coki. Seorang idola. Dia ingin berteman. Ki Broto Suseno. Kemana? Saya sarankan sih jangan sih Pak. Karena selain saya itu orang-orang yang pengen berkarakter atau berpersona seperti ini belum tentu mampu gitu. Karena ritualnya itu berat. Seperti? Misalnya tengah malam dia harus berendam di lahar dingin. Susah Pak itu. Di tengah malam? Di tengah malam. Oke. Dia tidak menggigil? Nah? Dia tidak menggigil? Nah kalau orang lain pasti merasakan menggigil. Oke itu pertama. Oke. Yang kedua syarat-syarat untuk dapet karakter seperti sahabat. Sahabat Coki masih ingin. Saya juga ingat tidak ingin. Beberapa juga banyak yang nge-DM. Gimana caranya untuk menjadi seorang Coki Anwar. Iya. Saya pasti gak bakal kasih tipsnya. Oke. Rahasianya. Karena dia tidak akan mampu. Kasian. Kasian. Bisa meregang nyawa loh dia. Contohnya tadi apa tadi? Berendam tengah malam di lahar dingin. Takut kedinginan. Takut kedinginan. Yang kedua. Yang kedua dia harus bisa jalan jinjit. Dari Bintaro ke Tenggale. Saya macanya Gugeli ya. Berjalan di mana-mana sahabat? Bintaro. Bintaro. Ke Tenggale. Terenggal itu T. R. Tereng. Terengga O atau Terenggal. Iya. Saya hanya ingin mencoba. Berat lah ya. Bintaro Tenggale berapa jam? Iya. Jalan kaki. Jalan kaki jinjit. Harus jinjit. Saya lihat beli ya Pak ya. Iya. 670 km. Nah kan. Ini berjalan. Berjalan. Berarti kalau berjinjit. Iya. Makan waktu. Wah gak bisa. Dia naik motor 16 jam. Dia jalan kaki. Anggapnya 5 kali lipat. Hampir 3-4 hari. Dia berjinjit seminggu. Oke yang ketiga. Yang ketiga. Ini yang gak berat-berat. Cuman memang agak ribet sedikit. Saratnya ini ya. Jadi misalnya dia butuh ke warung Madura. Toko Madura. Dia harus jangan jalan atau menggunakan transportasi. Dia harus menunggu pesawat terlewat. Dia harus pakai tari lasso. Tari lasso untuk gerantungan ke warung Madura itu. Itu cuma tiga sarat. Tiga-tiganya bisa menyebabkan kematian Pak. Iya. Bapak melewati itu? Saya sudah melewati ketiganya. Ketiga itu? Ketiganya. Mana yang berat? Waktu Bapak melewati tiga itu. Yang berat yang mana? Yang berat sih yang ketiga Pak. Karena waktu itu kan saya masih di kampung kan. Jarang ada pesawat terlewat. Harus nunggu beberapa minggu. Bapak disitu nungguin? Bapak disitu seminggu nungguin? Seminggu. Nungguin kapal terlewat? Pesawat terlewat. Kapal terlewat oke? Kapal terlewat Bapak langsung? Langsung udah. Misalnya beli terasi itu di warma Madura. Yaudah. Nah nunggu balik ke rumahnya. Seminggu lagi. Lebih ke menghabiskan waktu Pak. Oke oke oke. Aduh oke oke. Itu. Itu yang berarti. Maksud saya kalau sahabat coki ingin menjadi coki. Tidak semudah itu. Saya tidak menyarankan. Oke. Karena ini nyawa ya. Nyawa. Tapi kalau dia ingin mencoba. Silahkan. 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 Karena Bapak sudah mencoba ya. Dan Bapak pun juga cukup kapok ya. Cukup kapok. Dan kalau mereka mau mencoba. Siapapun harus datang ke saya dulu. Kita bikin perjanjian. Apa Pak isi perjanjiannya? Ya. Isi perjanjiannya? Kurang lebih kayak. Kalau Bapak tahu yang perjanjian rengas denglock. Kurang lebih sama. Isinya. Cuma dirubah. Dikit. Oke. Oke. Itu rengas denglock. Itu. Gila banget nih. Oke. Oke. Sekarang saya mau tanya agak lebih spesifik dan serius ya. Yes. Saya akutnya udah kayak jurnalis kan. Oke. Dari kapan Bapak mencintai stand-up komedi? Sebenarnya saya mulai awal nyemblung itu 2013 akhir. Oke. Langsung bergabung dengan komunitas stand-up Indo-Jogja waktu itu. Bapak asli Jogja? Waktu itu kuliah. Kuliahnya di Jogja. Ikut komunitasnya di stand-up Indo-Jogja. Tapi asalnya saya dari Pati, Jawa Tengah. Karena iso orang? Iso. Iso Jowo? Iso Jowo. Oke. Oke. Jadi ikut senap di Jogja. Di Jogja. Kabung komunitas stand-up Indo-Jogja. Oke. Ya udah tapi belum langsung lucu waktu itu. Loh. Tapi triggernya itu apa? Maksudnya kenapa Bapak tiba-tiba bikin aku lucu ya. Iso aku ya. Berdiri depan maka iso aku ya. Iso. Apa itu pertama kali? Apa ngeliat siapa? Atau nonton bokep? Bukan. Karena dari dulu aku merasa seorang introvert. Tapi pengen jadi sorotan gitu. Pengen tampil. Selalu pengen tampil. Oke. Dari sekolah yang suka tiba-tiba nyeletuk kalau guru nerangin. Pengen jadi perhatian aja gitu. Misalnya gurunya nih. Ayo anak-anak belajar matematika. Dicultukin. Nyeletuk aja gitu. Kayak apa dulu waktu dipati itu? Peler. Gurunya ternyata juga enak gitu. Peler enak gitu. Oke. Oh gitu. Emang di SMA udah begitu. Iya pengen tampil. Sebenernya gak langsung ikut stand up waktu itu. Berbagai macam audisi pernah aku cobain pak. Contohnya? Extravagansa yang dulu ada audisinya. Terus Indonesian Idol pernah juga. Pokoknya yang sebagai jalan biar bisa tampil di TV. Aku coba semua. Dan gagal. Dan jalannya ketemu stand up ini. Dan yang mengantarkan bisa tampil di TV. Stand up comedy ini akhirnya. Dan Bapak ikut Suca apa Suci pada saat itu? Pertama Suca. Suca. Suca Indonesia. Oke. Suca 2. Suca 2. Iya. Suci gak ikutan. Suci ikut. Setahun kemudian ikut. Oke. Suci season 7. Oke. Oke. Lebih enak mana? Suca apa Suci? Dah harus ada komparasi ya. Iya ada komparasi. Maksudnya Bapak lebih dapet feelnya yang mana? Karena kalau dari sisi capek ya. Capek? Dari sisi capeknya capek di Suca sih. Suca? Karena kenapa? Waktu itu syutingnya masih malam mulainya jam 7, jam 8. Dan kalau di urutan terakhir tampil itu bisa jam 2, jam 3 pagi. Karena kan banyak. Tapping? Iya tapping. Banyak harus nelpon siawa dulu. Pesertanya. Oke. Ngedirin siawa dulu gitu. Berarti gak tidur tuh bisa-bisa gak tidur? Bisa-bisa gak tidur pak. Ngapain tuh gak tidur? Kalau temen saya Coki ada. Dia gak tidur? Karena? Bapak tahu. Iya ada. Atau gak tidur kebanyakan minum kopi. Oke. Kalau temen saya kita tahu lah. Temen kita. Temennya ya. Gak tidur dia. Kalau Bapak. Tidur waktu itu. Waktu itu kurang sih jam tidurnya. Karena itu kan waktu cuma dikasih 2 hari biasanya untuk bikin materi lucu 5 menit itu gak segambang itu pak. Akhirnya saya suka ngobrol sama Sarah Rapp karena jenius. Menurut saya, ini saya lagi serius ya. Oke. Menurut saya Sarah Rapp itu jenius. Karena apapun keadaannya pertama harus lucu. Mau tidur gak tidur. Kecuali temen kita ya. Ya. Sudah tidak, tidak tetap lucu. Iya. Menulis juga katanya bisa dadakan 5 menit, 10 menit gitu loh. Bapak jenius berarti. Karena keadaan aja sih. Kayaknya dipaksa buat, ayo dong nulis, nulis, nulis. Karena waktu itu di Suca emang dikasih tema kan. Tema tertentu harus nulis. Kalau istilahnya tabungan materi yang materi lama itu udah gak kepake, gak sesuai dengan tema. Ya itu langsung terpacu aja buat nulis sesingkat apapun waktunya gitu. Oke. Baru masuk ke Suci. Baru setahun kemudian ke Suci. Juara ke? Lima besar. Oh. Cuma lima besar. Dengan persona yang tidak tertawa. Benar. Kok stabil ya Bapak ya? Ya. Karena Bapak tidak ingin mengingkari janjinya Ki? Ki Broto Suseno tadi. Masihnya oke 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 oke. Tapi gini Pak. Yang menanggiri Bapak Joky Anwar. Iya. Adalah Bapak itu stand up comedian. Yang tidak ingin tertawa. Karena memang ada ritual yang tadi. Kalau itu dilanggar. Apakah Ki? Siapa tadi? Broto Suseno. Ki Broto Suseno akan marah kepada Bapak. Kemungkinan besar beliau. Bakal menyamperi saya. Pasti. Karena melanggar perjanjian itu. Sebenarnya kalau melanggar itu. Petir menyambar-nyambar dulu. Ada tanda-tanda beliau datang gitu. Ada? Petir-petir menyambar terus. Ini hujan loh Pak tadi. Inflasi. Ya. Inflasi dulu. Terus harga-harga barang di pasar kelewar itu bakal naik. Kan tanda beliau mau muncul. Itu mau muncul. Bapak tapi hampir keceplosan tertawa yang kisah ya. Hampir. Kau kakak gitu. Muncul petir. Waktu itu baru peringatan petir. Wah ini peringatan dari Ki Joko. Eh. Ki Broto Suseno nih. Ki Broto Suseno. Terus akhirnya sekuatan agak untuk. Tidak. Tidak mengumbar atau meng-expose. Jadi Bapak harus stabil ya. Stabil ya. Tapi Bapak pernah gak? Akhirnya Bapak tertawa terpingkal-pingkal gitu loh. Tidak Bapak sengaja gitu loh. Dalam event apa atau dalam stand up apa Bapak juga tidak kuat lama-lama. Kan orang punya limit kan? Sebenernya ada keringanan yang dikasih Ki Broto Suseno tadi. Boleh senyum atau tertawa tapi jangan terbak-bak. Asal di ruangan tanpa cahaya. Sendiri dan tanpa cahaya. Gitu loh. Itu boleh ya kata beliau. Kata beliau boleh? Boleh. Atau tidak ada lampu. Tidak ada orang. Lagi sendiri. Itu boleh? Boleh. Tidak ada petir? Tidak ada petir. Tapi kalau sedang ramai atau sedang dalam lokasi syuting. Tidak boleh. Itu haram. Forbidden. Tidak boleh. Oke 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 oke. Nah tapi kalau kita agak lebih berat lagi ya Pak. Pada akhirnya ini memang impian Bapak ingin menjadi stand up comedian. Apa Bapak sebelumnya punya impian lain? Contoh menjadi masih ini sekretapi mungkin. Sebenernya impian waktu kecil, waktu playgroup ya. Itu gak mulu-mulu sih. Pengen jadi sopir keren waktu itu. Sopir apa? Keren. 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 Mobil ya? Keren. Keren tuh. Keren. Kalau gak sopir keren, sopir ekskavator. Waktu playgroup saya pengen seperti itu. Waktu playgroup, guru menanya. Coki, Anda mau jadi apa? Saya mau sopir ekskavator. Spesifik yang komatsu. Komatsu. Itu jawab pertanyaan Bapak. Kan kalau anak playgroup biasanya polisi, dokter. Bapak itu? Itu mainstream. Saya pengen jadi sopir ekskavator. Oh, indie-indie. Indie. Sayap kiri Bapak gak pengen yang mainstream. Gak kesampean. Gak kesampean akhirnya. Berubah. Pas masuk SD ditanya lagi. Ditanya lagi. Mau jadi apa? Waktu itu berubah. Pengen jadi ini. Pelatih tentara Ukraina. Ada yang salah sama Ukraina sama yang ingin buat pelatihnya? Iya, karena. Kan presidennya juga kalau gak salah ya. Seorang stand up komedian. Stand up komedian. Kalau mungkin Anda ada kedekatan sama-sama stand up. Iya, karena ada. Persamaan latar belakang itu tadi ya. Jadi ingin melatih tentaranya? Tentaranya. Oke. Apa yang Bapak ingin latih dari tentaranya? Lebih ke unsur kanuragannya. Karena persenjatanya udah lumayan oke lah. Tapi dari sisi kanuragan. Oke. Setelah masuk SMP SMA, berubah tidak? Berubah tidak impian Bapak? Berubah. Kan akhirnya semua gagal ya? Supir. Apa? Estamator gagal. Pelatih. Tentara Ukraina. Kayaknya gak bisa nih. Masuk SMP. SMP. Ini berarti di Patti ya Pak? Saya di Patti. Di Patti. SMP SMA. Mungkin udah masuk PMR. Ada Pramuka. Berganti lagi tadi apa sih? Berganti lagi. Waktu itu ditanya guru. Aku cita-cita jadi pebalet api. Balet itu yang kaki kayak gini. Iya. Gini kan? Iya. Kalau saya nonton di film kan jempolnya suka berdarah. Iya. Ada apinya. Ada apinya. Oh Bapak ingin nih pembalet api. Pembalet api. Oke. Bisa pada masa itu belajar balet? Waktu itu menyoba yang obstacle yang ring api itu. Yang cincin api. Gagal. Waktu itu was loncat cedera hamstring Pak. Saya. Lama itu cedera ini. Lama. Lama. Oke. Cedera hamstring. Hamstring. Oke. Ganti lagi. Ganti lagi. Begitu kuliah. Baru masuk ke stand up. Bapak menyadari nih. Nah. Ini mimpi saya kayak udah mulai aneh gitu. Udah mulai gak bisa dicapai gitu. Dicapai. Oke. Sempet putus asa gak pada mas itu. Kenapa impianku gagal terus Tuhan. Ya itu. Di momen gagal-gagal cita-cita gak tercapai itu ke Gunung Lawu. Yang itu tadi. Oh oke. Masuk ke situ. Masuk ke situ. Makanya anda jadi stand up comedy tapi tidak boleh tertawa. Benar. Oh. Eh dapet. Apa namanya. Wangsit. Dari Gunung Lawu tadi. Oke. Oleh Ki Bruto Suseno. Bruto. Oke. Namanya. Bagus loh pak. Bruto Suseno. Bruto Suseno. Bagus. Oke. Dari set up. Berarti. Dari stand up ini. Itulah yang menitik karir bapak menuju orang-orang pada tau. Coki Anwar. Sampai sebuah coki gitu ya. Iya. Oke. Seneng gak pertama kali dikenal orang? Pertama seneng sih. Seneng. Karena. Cita-cita. Yang. Dari. Awal. Yang pengen tampil. Akhirnya. Tercape. Orang-orang pada tau. Dapet spotlight. Ya udah akhirnya. Oh. Oke. Misalnya pas pulang ke rumah. Orang-orang jadi. Eh gak kenal awalnya. Pada nyapa gitu. Pas lewat gitu. Coki. Coki gitu ya. Oke. Waktu itu pas. Ke masjid. Jumatan juga. Orang-orang pada ngerhubung gitu. Bukannya dengerin khutbah. Malah merhubungi saya waktu itu. Setelah saya tampil. Dan dikenal gitu. Gitu. Jadi yang. Ustadznya. Ustadznya. Ngomong sendiri jadinya. Ada ke saya semua. Oke. Baik bapak merasakan fame nya. Merasakan fame. Tapi bapak sempat merasakan start syndrome. Karasaki fame nya gitu loh. Bapak sempat merasakan gak? Melupakan teman-teman bapak. Melupakan. Melupakan. Sempat sih sempat. Ada momen kayaknya. Wah. Sayang lebih banyak dikenal orang. Karena dikenal orang jadi agak songong gitu. Pasti ya? Sempat pas. Jalan di kampung gitu. Ada yang nyapa. Walaupun saya kenal ini. Saya pura-pura. Gak. Nengok dia gitu. Dipati? Dipati waktu itu. Kenapa? Karena bapak. Saya. Ludahin dikit. Tapi ke arah sana. Bukan ke dia. Sempat ada gitu. Dia kan disini? Iya. Bapak kesan? Ya biar tidak tersinggung. Oke. Coki. Gitu. Satu. Satu. Berarti bapak kalau datang ke pati disambut loh. Disambut. Coki. Coki gitu. Pas bapak gitu. Perasaan bapak apa? Berarti bapak andalan pati ya? Apa masih ada stand up comedian dari pati? Ada cuman. Gak dikenal. Belum dikenal. Oh belum. Karena dia tidak ke. Komit-komit baru. Harusnya dia ke. Ke Gunung Lau dulu. Belum kalau mau. Cuman syaratnya berat. Oh iya. Gak semua orang bisa. Gak semua orang bisa. Tapi orang tua. Bapak Coki ini happy dong. Setelah melihat anaknya. Bisa mandiri. BCA. BNI. Bukan. Bang. Bisa mandiri di Jakarta. Kan bapak berarti perantau ini ya. Perantau. Bisa hidup sendiri. Bangga. Sempat ya. Sempat banget. Terutama my mom. Mama bangga banget pak. Bapak bisa gak usah dicampur gitu. Ya. Gak usah dicampur bisa. Saya menyebut beliau biasanya emang. Mam. Kalau papa dad. Hah? Dad. Pak E. Hanya mama doang. Mama doang. Your mom. Mama karena. Setelah tampil di TV. Dan beliau lihat. Terus langsung berkeluar-keluar gitu. Ke tetangga-tetangga. Diceritain. Di lebih-lebihan. Di per bola gitu. Orang kampung kan gitu. Ya ya ya. Oke. Tapi bangga. Bangga. Apa orang tua punya cita-cita yang lain untuk anaknya? Dulu sih ya. Standar sih ya. Kayak PNS. Ya ya ya. Cuman gak tercapek. Yaudah. Akhirnya. Dengan jalan stand up ini. Mereka bangga juga. Akhirnya. Oke. Oke. Tapi kalau dari. Bapak Coky Anwar. Sendiri. Iya. Kan kita. Melihat Bapak ini entertainer ya. Tuka tampil. Bikin orang ketawa. Walaupun Bapak tidak ketawa. Iya. Bapak tuh pernah ngerasa sedih gak? Pasti pernah Pak. Kenapa Pak? Apa titik terberat Bapak selama menitik karir lah. Apalagi Bapak dari kampung. Ngerantau. Itu kan model nekat ya. Iya ya bisa dibilang. Bisa berhasil. Bisa pulang lagi. Gambling ya. Gambling. Bisa tadi. Nari balet kena api gitu. Baik lah loh Bapak yang ngalamin. Benar benar. Jinjit. Berdarah-darah lah ya. Iya kan. Sampai disini. Kita kan liat. Bang Coki Anwar ini kan. Udah dikenal orang gitu. Iya. Iya. Bapak pernah ngalamin yang. Aduh nih kayaknya berat nih. Ada momen yang bikin sedih sih. Waktu. Bapak bisa serius sedikit ini ya. Iya. Bisa serius sedikit. Ini serius ini. Iya. Sekarang serius. Ada momen sedih. Lihat. Tetangga kanan kiri yang kurang mampu gitu. Mereka mungkin untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari aja. Kayak kesusahan gitu. Iya. Untuk dapet uang makan hari itu. Mereka harus berjuang. Misalnya jualan keliling. Sampai. Iya. Tapi tetap gak laku-laku gitu-gitu. Yang. Atau. Kalau ngeliat di jalan. Nenek-nenek atau. Orang-orang jumbo lansia yang. Jualan. Masih jualan. Tapi gak laku-laku. Itu kadang bikin. Tiba-tiba ada. Lahir panas gitu ya. Menetes. Iya. Tapi pertanyaan saya. Itu bapak kan mengandalikan orang lain yang susah. Pertanyaan saya. Oke. Bapak pernah tidak. Mengalami masa-masa sulit itu. Pak Coki yang mengalami. Pernah gak? Pas merantau. Ini gue mau jadi apa sih. Atau kayaknya gue udah mulai. Jenuh atau. Itu tadi bapak mengandalikan orang lain yang kasih. Oke. Sekarang. Dari sisi. Sisi bapak. Saya sendiri. Pernah gak bapak? Titik terberat bapak. Bukan bapak melihat orang yang berat. Bapak yang ngerasa. Aduh gue tuh. Gimana karir gue ya. Atau gimana kehidupan gue. Sebelum jadi stand-up comedian sih. Malah. Ada. Mungkin bisa dibilang titik terendah tadi. Iya. Apa? Itu yang saya tanya pak. Iya. Iya. Itu. Apa? Titik terendah bapak ya sekarang. Kalau bapak yang mikir. Gila gue dulu. Gue dititik. Ini pak. Titik terendah sampai di tahap. Aku tuh tinggal dikit lagi nyaris jadi ODGJ waktu itu. Ini serius ini? Iya. Ini saya lagi bingung bedain ya. Tadi saya sebelum pertanyaan ini saya udah bilang. Ini serius. Bapak bilang neng-neng-neng jompo. Yang ini serius pak. Ada orang jualan gak laku. Gak bisa makan. Sekarang bapak ODGJ ini bisa serius gak? Serius. Serius. Ini serius. Ini serius. Kenapa? Jadi ODGJ itu maksudnya sedikit. Nyaris. Hampir. Hampir. Karena? Karena waktu itu SMA kelas 3 kan. Kayak tiba-tiba lingkungan sekitar itu kayak nyerang gitu. Tauran, tauran. Bukan, bukan. Lebih ke mental ya. Keserang ya. Oh mental health? Ya mental health. Kalau mental health itu terjadi bukan cuma di Jakarta? Di pati juga bisa. Di pati juga terjadi? Terjadi. Oke. Gimana pak? Maaf saya potong. Iya jadi tiba-tiba dapet kayak bullion gitu ya. Dari lingkungan yang aku sendiri itu gak tau ini penyebabnya apa? Triggernya apa? Kenapa mereka tiba-tiba nge-bully? Dan serentak gitu. Satu kampung. Sampai aku gak bisa keluar rumah hampir sebulan. Di rumah terus. Tiap mau tidur tuh kayak ada suara-suara yang kayak nyerang gitu nge-bully. Padahal gak ada orang yang ngomong. Tiap mau tidur tuh selalu tutup kuping. Wah keringat udah dres gitu. Tiap malam hampir kayak gitu. Nah itu kenapa bisa serentak? Kan yang serentak itu biasa pemilu ya. Iya. Kenapa bisa serentak gitu? Nah. Beramai-ramai kan biasa nge-bully. Misalnya saya tidak suka dengan Pak Januar. Ya saya bully dia. Bapak sama saya ikut. Ikutan. Tapi kalau satu kemang ini nge-bully kan ada alasannya dong. Nah itu sampai sekarang aku belum nemu kenapa. Satu kampung nge-bully? Satu kampung. Jadi pas misalnya lagi keluar rumah gitu. Pasti omongan-omongan gak enak tuh mampir ke aku. Contoh apa? Omongan gak enak tuh apa? Ya kayak ngeremein, ngerendahin yang pokoknya umpatan-umpatan gitu kayak. Tanpa sebab? Tanpa sebab. Sampai sekarang Bapak gak tau. Gak tau. Karena pernah ada satu momen aku sholat di musholat deket rumah. Waktu itu sholat sendiri karena telat kan. Pas sujud, habis sujud itu tiba-tiba di belakang kepala itu udah ada kepalan tangan gini. Dan itu temenku sendiri. Yang awalnya itu akrab. Jadi pas aku naik dari sujud, udah nonjok aja kepala belakang. Gak tau. Dan yang lain tuh pada ngetawain gitu. Wadah ngedukung yang ngasih kepalan tangan ini. Oke. Sampai kayak gitu yang masih. Oh itu betul termasuk bullying sih? Bullie. Bullie sih itu. Mental yang kena. Mental yang kena ya. Fisik. Emang mental bahaya sih. Ini berapa tahun tuh Pak terjadi sampai? Hampir sebulan Pak. Terus? Iya tiap hari. Ini oknomi gak cuma satu orang ini? Rame-ramean. Jadi Bapak kalau gitu ketawa. Wah besoknya wah gitu terus. Iya. Selama hampir sebulan. Dan makanya gak berani keluar rumah, gak mau sekolah hampir sebulan gitu. Oke. Itu di Pati? Di Pati. Di kampung. Dan sekarang kalau dia ngeliat Bapak Coki sudah sebesar ini. Apa yang Bapak sampaikan ke dia? Ya. Ya. Ya udahlah masa lalu dan mereka juga udah mulai biasa lagi, normal lagi. Kalau bisa ketemu atau maafasan di jalan juga mereka nyapa. Terus kayak ya udah biasa lagi gitu. Oke. Dan itu dengan sendirinya itu. Tiba-tiba memerda dan normal lagi. Setelah hampir sebulan itu. Oke. Gak tau kenapa. Sampai sekarang. Sampai hampir ODGJ itu didiagnosa oleh siapa? Karena. Apa Bapak ngerasa gila sendiri? Ngerasa. Oh karena pas tidur ada suara. Ada suara-suara. Terus. Bapak pake apa waktu itu? Maksudnya? Bapak memakai sesuatu mungkin? Ya. Bapak mungkin memakai apa? Hingga muncul suara? Enggak. Enggak. Normal. Normal. Keadaan sadar. Sadar. Tidur juga sadar. Tidur sadar. Keluar suara-suara. Keluar suara-suara makanya selalu hampir tiap mau tidur tuh tutup kuping sampai berjam-jam. Tapi betapa bahayanya bully Bapak Cik. Iya. Impactnya itu bahaya. Bahaya banget. Orang lagi sholat, digituin kan. Apa gak marah Habib Jafar kalau denger? Nah marah ya. Iya kan? Kalau misalnya. Sholat loh nih Pak, dipermainkan. Betul. Iya kan? Dan ditertawa. Tidak ditertawa. Biasa dalam satu geng suka ada yang belain Pak. Enggak ada. Enggak ada. Mereka malah ngedukung yang membuli aku waktu itu. Oke 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 oke. Tanpa alasan. Yang aneh itu tanpa alasan. Tanpa alasan Pak. Bener. Berarti yang gila itu mereka Pak. Nah enggak tahu. Apa maksudnya kan? Mungkin mereka juga nonton ini. Sekarang. Iya. Oke. Oke. Berarti Bapak ini kalau masalah asmara. Kita sudah lewat. Oke. Masalah asmara ini Bapak juga masih menerapkan sistem Ki. Aduh saya sudah lupa. Ki Broto Suseno. Ki Broto Suseno ini masih diterapkan. Apa hubungan. Bapak ini sudah berkeluarga? Belum. Belum kan? Belum married juga. Mau married tapi? Belum. Belum married? Tapi mau married? Belum juga karena belum ada pasangannya. Oke. Ayolah. Bapak ini badan beroto. Iya. Tidak minum alkohol. Tidak minum. Tidak merokok. Tidak merokok. Sholat rajin. Banyak yang menunggu. Mungkin Bapak aja yang tidak sadar gitu loh. Banyak yang menunggu. Dalam hubungan asmara pun Bapak menerap. Peraturan dari Ki Broto ini. Kalau asmara boleh ketawa gak? Kalau asmara ada keringanan untuk boleh. Boleh. Senyum. Senyum boleh. Boleh. Misalnya perempuan Bapak nanti kalau dikasih jodoh. Iya. Makasih sayang udah ditetapkan makan aku seneng. Kan biasanya cowok gak apa-apa juga seneng. Iya. Boleh? Kalau ngerespon kayak gitu boleh. Boleh. Tapi kalau gak apa-apa gitu. Oh jangan sampai berlebihan. Oh gak boleh. Secukupnya. Ada takarannya gitu. Sesuai takaran. Oke. 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 Berarti sekarang di titik Bapak yang sekarang. Bapak tadi di bawah cerita. Iya. Kayaknya tahun ini mau bikin stand up special show. Tuh. Seperti kemarin teman Bapak sudah berhasil ya. Coki Pardede. Terus ada Panji juga. Ada. Apa tuh kemarin di Noises ya? Bajingan tuh apa Pak? Hah? Kok saya disusul promo ya. Dari Eki gitu loh. Ya sudah lah. Ya. Ya. Pokoknya ini. Bapak ingin. Tahun ini ada apa planning Bapak? Untuk stand up. Coki Anwar. Ya kalau gak ada halangan. Mungkin. Pertengahan tahun ini. Atau. Mundur-mundur ya. Akhir tahun ini. Ya. Bakal bikin special show. Sekarang lagi. Di godong. Nabung materi. Oke. Oke. Biar dapet materi yang sejam lebih. KP Pak. Maksudnya satu jam tuh berat loh. Betul sih. Ya. Dari sisi penulisan aja harus konsisten kan. Harus. Aku sekarang menarapkan one day one beat. Jadi satu hari satu beat. One day? One beat. Oke. Ada Honda nya mungkin disitu masuk? Enggak. One day one hit. Enggak bisa. One day one beat by Honda Beat. Oh siapa tau. Masuk kan. One day one beat. Oke. Tapi ngomongin one day one beat. Oke. Beat pertama kali Bapak. Pertama kali Bapak mencoba stand up komedian. Bapak kalau saya waktu itu kan nge-band Pak. Oke. Saya dulu manggung. Killing Insight tahun 2005. Di Universitas Jayabaya saya masih inget. Oke. Saya mada belakang Pak. Manggung mada. Gak berani oleh penonton. Oke. Pertanyaan saya ke Bapak. Pertama kali jokes Bapak atau materi Bapak. Bapak masih inget gak? Pertama kali Bapak nulis dan tampil. Waktu itu open mic pertama. Dimana? Di. Komunitas TV. Di komunitas. Kita harus boleh mendengar sih Pak. Agak samar sih Pak. Agak lupa-lupa inget ya. Beat pertama itu tentang bahas nama saya. Oke. Kita coba ya. Anggap saja kita perempuan pertama. Lengkapnya lupa ya. Oke. Kira-kira aja. Biar kita mau tau aja. Bahas nama waktu itu masih hype. Jokis Tohang. Waktu itu. Berarti sih tadi basi ya. He? Berarti sih basi tadi Jokis. Wah. Jokselah. Wah siap banget ya. Bukan setiap komedian soalnya. Oh. Dimakluminin Pak. Aman. Oke. Ki Broto Suseno bakal. Ki Broto tadi gak marah kan? Enggak. Soalnya itu Jokselawas kenapa diulang gitu. Nah. Oke. Ya itu pokoknya tetap bahas tentang nama. Waktu itu perkenalan kan. Malam-malam nama saya Choki. Si Tohang gitu. Dan hening. Jadi dari satu pun. Satu pun. Dan asal tau pak. Saya dua tahun selama dua tahun open mic. Gak pernah dapet tawa waktu itu. Gak pernah dapet? Ketawa penonton. Selama dua tahun. Open mic, open mic, open mic. Selama dua tahun. Gak pernah. Ketawa loh dari baru. Itu. Karena dulu masih random. Masih. Mencari. Mencari masih. Kemana Ki Broto itu? Belum ke Gunung Lawu waktu itu. Oh belum. Belum. Oke oke oke. Belum. Dua tahun bapak struggling tuh ya? Struggling. Tua banget tuh. Gak ada yang ketawa? Gak ada yang ketawa. Oke saya ganti pertanyaan. Oke. Sampai ada yang tertawa jokes yang mana? Sampai orang pecah. Waktu itu. Kita coba pengen denger apakah kita juga tertawa. Pantun sih waktu itu. Oke. Jok pertama. Coba kita boleh denger mungkin. Ini kan karena kan pengalaman ya. Hidup pengalaman hidup bapak ya. Wah akhirnya pecah di luar nih. Setiap orang pasti punya fasenya akhirnya pecah. Betul. Setelah melewati perjalanan berat-berat. Proses. Kalau bapak apa kita ingin? Waktu itu ini sih. Beat pertama pantun kayak gini mbak. Gimana bunyinya? Lagi coli eh diseruduk celeng. Diseruduknya di selangkangan. Cekap. Yang gak mau saya tempeleng. Ayo pada tepuk tangan. Ah gitu. Langsung mereka pada tepuk tangan dan suka. Ketawa. Karena diintimidasi waktu itu. Penonton pada seneng. Kalau gak mau ditempeleng. Ayo pada tepuk tangan. Gitu. Tepuk tangan. Itu pertama kali bapak dapet tepuk tangan. Dapet tepuk tangan dan dapet atensi. Oh dari situ. Dari situ. Karena bapak pake ancaman. Oke. Nemu personanya ini juga gak sengaja kan. Waktu itu ada sharing komunitas. Dua hari sebelum open mic. Sebelahku ini anak Papua yang kecil. Dia kayak sharing materinya itu. Tentang kekerasan-kekerasan. Ya maklum lah. Orang timur kan biasanya gitu. Tapi dia badannya kecil. Nah waktu itu aku yang di sebelahnya. Mikir lah. Gimana kalau materinya dia yang kekerasan ini. Aku terapin ke aku. Malah itu ya. Dua hari kemudian dicoba. Yang intimidasi yang ngancem-ngancem tadi. Ternyata diterima. Sama penonton. Dari situ. Dari situ juara lima besar. Ya lima besar. Cakep sekali. Kepake personanya. Persona itu. Sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi Bapak ini sudah mengancam. Tidak mau tertawa. Agak menyeramkan nih Bapak ya. Iya. Ternyata. Ngetwish juga. Ternyata penonton suka gitu. Oke. Sampai ada akhirnya bergabung kepada grup sinting yang bernama MLI ya. Iya. Betul. Betul ya. Happy Bapak disitu. Iya sejauh ini. Iya so far lancar sih. Lancar lah ya. Karena isinya juga seperti Bapak semua ya. Gak ke error. Banyak yang artinya. Iya. Saya cukup mengenal beberapa yang adegan. Iya kan. Iya sama. Iya. Oke. Planning Bapak udah bikin stand up special show. Oke. Apalagi planning Bapak di tahun ini pertanyaan terakhir saya. Menikah mungkin tidak? Iya. Kalau menikah itu salah satunya. Terwasu. Dengan perempuan ya? Pastinya. Pastinya. Sehanya. Meluruskan ya? Iya. Dengan perempuan. Udah ada calonnya? Sempet sih. Cuman karena di tengah jalan ada sesuatu dan kita break. Mulai mencampur ya? Ini semenjak syuting sama Cinta Laura telan Bapak mencampur-campur bahasa ya kayaknya. Ada break, ada My Mom tadi. Iya. Itu faktor Cinta Laura? Bukan. Itu emang sejak stand up aku coba formula kayak gitu Pak. Formula E? Formula bukan. Balapan. Balapan. Bukan. Coba yang campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Oke. Bukan pengen dianggap smart atau gimana ya. Lebih ke sosoan aja. Sosoan sama yang sosoan lucu gitu. Oh it's okay. It's fine. It's fine. It's fine. Is it work? Works. Works. So far. So far. So in your show when you start up comedian. When you do the show. Yes. You always mix the English and Indo. Absolutely. 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 Something like what? What kind of mix? Misalnya lagi apa bahasa apa gitu misalnya di mix. Misalnya lagi ya itu kayak pas di suci itu memang beberapa kali materinya mix gitu. Oke. Misalnya menggambarkan sesuatu yang wah gitu. Pakainya amazing. Gorgeous. Gorgeous. Underwear. Polis lain. Gitu-gitu. Yang ngelantur-ngelantur aja Pak. Oke. Works lagi. Works. Penonton pada suka ternyata. Oke. Underwear. Wah. Tertawa. Polis lain. Tertawa. Untuk menggambarkan sesuatu yang wah gitu. Oke. Polis lain tertawa. Tertawa. Itu kan menakutkan deh deh polis lain. Makanya. Gak tau. Emang. Dari situ Pak. Makanya. Ini kenapa pada ketawa gitu. Ini kan polis lain. Bahaya loh nih polis lain kan. Dia tertawa. Pada tertawa penonton suci waktu itu. Hanya dipakai terus formula ini. Gitu. Oke. Oke. Terima kasih Pak Coki. Abis ini kita masuk ke segmen opini. Misalnya lagi di jalan ya. Ketemu sama koruptor ini. Aku gak perlu menggunakan rem. Pada saat nanti Bapak. Insya Allah menikah. Siapkan ambulan. Ambulan minimal. Satu. Satu. Satu ambulan. Satu ambulan. Sama inilah. Detasman 88. Takutnya dia kabur. Toda. parta. sub indo by broth3rmax